Keibu Kota Sudara Joko Widodo kembali belusukan ke pasar Blok G Tanah Abang Jakarta Pusat. Kali ini ia mengajak Agus Martowardoyo, Gubernur Bank Indonesia, untuk melengkapi berbagai fasilitas di lokasi penampungan bekas PKL ini. Berbagai cara ditempuh pemerintah DKI Jakarta untuk menghidupkan pasar Blok G Tanah Abang Jakarta Pusat. Penampungan bekas pedagang Kaki Lima yang ditertibkan ini, belakangan dikabarkan sepi pembeli. Menggandeng Bank Indonesia, Gubernur DKI Jakarta merencanakan pembangunan pusat jajanan serba ada atau food court di Blok G Tanah Abang. Selain itu sejumlah fasilitas perbankan juga akan melengkapinya. Tak kalah dengan pusat perbelanjaan modern seperti mall, sebuah mobil akan diundi bagi pengunjung yang berbelanja di Blok G. Selain terus berbenah dengan berbagai fasilitas baru dan iming-iming undian ini, diharapkan lebih banyak konsumen datang berbelanja di pasar Blok G Tanah Abang Jakarta. Tim Liputanau SCTV melaporkan.